Di hari terakhir pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 via jalur independen, Dharma Pongrekun menyambangi kantor KPU DKI Jakarta di Kejamatan Senen, Jakarta Pusat. Ia datang sekira pukul 23.12 waktu Indonesia Barat untuk mendaftar sebagai bakal calon gubernur di Pilkada 2024. Jenderal Purnawirawan Polri ini datang bersama calon wakilnya, Kun Wardana Abioto. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Dionisius Arya Bima. Silahkan rekan Dion. Ya, May dan juga pemirsa Tribuners. Jadi memang Jenderal Purnawirawan Polri, Dharma Pongrekun, ini menjadi satu-satunya kandidat calon gubernur Jakarta yang mendaftar lewat jalur independen. Pantauan Tribunjakarta.com di lokasi Dharma tiba di kantor KPU Jakarta pada minggu malam sekitar pukul 23.12 waktu Indonesia bagian Barat. Ia datang bersama calon wakil ya, Kun Wardana Abioto. Keduanya terlihat mengenakan pakaian adat bangsawan Betawi yang dikenal dengan ujung sarong berwarna hitam. Begitu tiba di kantor KPU, keduanya langsung disambut oleh komisioner KPU DKI Jakarta. Secara simbolif, Dharma juga menyerahkan seluruh persyaratan untuk bisa maju di Pilkada 2024 via jalur independen. Termasuk juga menyerahkan 692.005 lembar KTP dukungan untuk bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Demikian, May, dan juga pemirsa Tribuners. Baik, terima kasih Rekan Dionisius atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bakel Cagup Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya, Darpa Pengurekun dan Dr. Kun Wardana Bioto, saya sebagai Pak Cagup dan Dr. Kun sebagai Bapak Cagup, mengucapkan terima kasih atas doa seluruh warga Jakarta yang menitipkan harapannya kepada Anda untuk berjuang, memperjuangkan keselamatan rakyat TKI. Kami datang ke KPU malam hari ini yang 23.12 menit dan kami telah barusan saja diterima oleh Ketua KPU bersama para Komisioner dan Bawaslu serta barusan kami sudah menyerahkan persyaratan administrasi secara simbolik kepada Komisioner KPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.